Sepi rumor pemain grade A, PSIS Semarang bakal kejutkan Liga 1 musim depan. PSIS Semarang menyiapkan kejutan menatap kompetisi Liga 1 2023-2024 di tengah sepinya rumor pemain grade A yang merapat, manajemen tim Mahesa Jenar pilih bergerak diam-diam. PSIS termasuk tim yang sepi rumor perekrutan pemain grade A, sejauh ini baru Gianzola Nugraha yang dirumorkan sedang dijajaki PSIS. Pada Liga 1 2022-2023, Gianzola termasuk pemain Arema FC dengan menit bermain yang tinggi. Ia tampil dalam 25 pertandingan dengan rincian 13 kali inti dan 12 kali masuk sebagai pemain pengganti. General Manager PSIS Semarang, Wahyu Liluk Winarto, memastikan manajemen tim terus bergerak mempersiapkan kelengkapan lini per lini musim depan. Bukan berarti di media sepi, lalu tidak ada incaran, insya Allah kita mempersiapkan dengan betul untuk kompetisi musim depan, kata Liluk. Bahkan, Liluk menyebut PSIS tengah menyiapkan kejutan untuk musim depan, kejutan ini dalam bentuk materi pemain yang lebih meyakinkan. Saya yakin dengan materi pemain musim depan, kita bisa lebih berprestasi, mungkin kita akan berikan kejutan pada musim depan dengan materi yang ada, ungkap Liluk. Kejutan ini seperti halnya ketika PSIS mendatangkan Carlos Fortes dan Taisei Marukawa musim lalu. Mereka merupakan pemain paling bersinar pada Liga 1 2021-2022. Bukan tak mungkin pemain yang musim ini moncer bakal diikat PSIS, namun, lagi-lagi Liluk menolak berbicara siapa saja yang masuk bidikan. Kita tunggu saja, dari dulu kita nggak mau ini, kita akan berikan yang terbaik, tegas Liluk.